Halo teman-teman, selamat datang di channel Halo teman-teman, semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan Nah, kali ini saya berada di jalan WR Subratman, tepatnya di daerah Cangkrep Kali ini saya ingin jalan-jalan menuju ke pusat kota atau pusat kecamatan Kaligesing Yaitu nanti sampai dengan balai desa atau kantor kecamatan Kaligesing ya teman-teman Nah, ini saya kebetulan lagi jalan-jalan saja terus pengen lihat bagaimana suasana terlalu rintas Dan juga suasana alam menuju ke kecamatan Kaligesing Nah, kali ini saya sampai di alun-alun Cangkrep Lor ya Dan di sebelah kanan ini adalah kecamatan Purworejo, kantor kecamatan Purworejo Oke, saya akan jalan menuju ke kecamatan Kaligesing atau menuju ke jalan Kaligesing Nah, ini adalah perempatan Cangkrep Lor teman-teman Kalau ke kanan itu ke arah bagelan Kita ambil yang lurus Nah, ini balai desa Cangkrep Lor disini Di sebelah kiri ini teman-teman Kita masih lurus terus ya Menuju ke arah Kaligesing Nah, kali ini saya sudah berada di jalan raya Kaligesing teman-teman Jalanannya bagus disini Sangat lebar ya, sangat lebar Terus lurus juga, halus Dan ada dua lajur dengan marka di tengahnya ya Jadi benar-benar jalannya itu bagus begitu Jalan yang tergolong baru Nah, kali ini lalu intasnya juga tidak terlalu rame Nah, ini jalannya agak menikung disini Kalau lurus atau ke kiri itu ke arah Mana itu namanya Saya lupa namanya Kita melewati jembatan Ke arah silagar Nah, kalau ke kiri yang tadi itu teman-teman Itu jalan silagar Nah, kita saat ini berada di area Persawahan Beringgung Nah, dekat-dekat dengan perbatasan Beringgung ya Desa Beringgung Nanti ada gapurannya di depan itu Dan disini jalanannya sangat lurus banget teman-teman Dan bagus banget Jadi pemandangan pegunungan menoreh itu sangat kelihatan Dan sekali Cuacanya hari ini cerah walaupun ada awan ya di atas Nah, ini gapura selamat datang di desa Beringgung Nah, itu balik desa Beringgung Ada di sebelah kiri teman-teman Oke, kita masih mengikuti jalan ini Nah, ini ada pertigaan Kita akan belok ke arah kanan Nah, sampai mulai dari sini Itu kita akan menemui jalanan yang berkelok-kelok Dan kalau menurut saya itu indah banget ya Jadi jalanannya sudah mulus Terus jalannya berkelok-kelok dan rimbun gitu Jadi tidak terlalu panas Jadi kanan-kirinya itu banyak pohon-pohon Pelindung begitu Masih di jalan raya Kaligesing Menuju ke kecamatan Kaligesing Nah, ini jalanannya sudah mulai banyak Kelokan-kelokan teman-teman Tapi masih bagus ya jalanannya Halus dan rata Oke, jadi seperti ini Ini suasana di jalan raya Kaligesing Menuju kecamatan Kaligesing Kanan-kirinya banyak sekali Tumbuhan-tumbuhan yang hijau ya teman-teman Nah, ini kita melewati areal persawahan Sebelum kita nanti masuk ke jalan berkelok-kelok lagi yang Sangat indah Nah, untuk sampai di kecamatan Kaligesing itu kira-kira ya 30 menitan lah dari pusat kota Tidak terlalu lama Cuman mungkin karena kontur jalannya yang berkelok-kelok Jadi kita itu sangat menikmati sekali ya Suasana alamnya Nah, disini jalannya Mulai berkelok-kelok lagi teman-teman Dan ini sangat halus banget ini jalannya menurut saya Dan disebelah kanan itu kayak ada sungai Nah, itu sungainya itu Saya itu kalau lewat sini itu belum pernah ya Sungainya itu dalam keadaan airnya banyak gitu ya Pasti Kalau lewat sini itu sungainya itu selalu kecil gitu airnya Jadi batu-batuannya itu kelihatan Dan itu jadi bagus banget gitu Nah, ini di sisi sebelah kiri ini Seperti tebing ya Jadi bisa saja Kalau pas musim hujan gitu Rawan longsor di daerah sini Tapi ini pemandangannya Saya akui keren banget nih Jadi Sangat hijau ya Dan Lalu lintasnya itu tidak terlalu rame Oke teman-teman Masih di jalan raya Kaligesing Menuju ke kantor kecamatan Kaligesing Beginilah suasana Lalu lintas dan suasana alam Di dalam perjalanan ini Dan teman-teman juga pasti Senang kalau lewat sini Sejuk udaranya Terus Lalu lintasnya tidak macet Dan di Sepanjang jalan ini Banyak sekali Pertamini-pertamini ya Atau pertasop gitu Jadi tidak perlu takut Kalau misalnya Kehabisan bahan bakar Nah ini jalannya Agak berkelok-kelok disini Keren ya Seperti ini Suasana alam Menuju ke Kecamatan Kali Gesing Teman-teman Nah ini ada Pertamini Di area Desa Kali Harjo Ini Pulsek Kali Gesing Barusan tadi Nah ini Kalau ke kanan Itu bisa ke Curug Sikloto Teman-teman Curug Sikloto Terus Ke Air terjun Curug Apa lagi Begitu Mungkin Kalau Ke Apa itu Gue Sepelawan Itu mungkin Bisa juga Lewat Itu tadi Oke kita Masih lanjut Lagi Menyusuri Jalan Raya Kali Gesing Menuju ke Kecamatan Kali Gesing Suasana alamnya Semakin hijau ya Dan ini Jalannya itu Kalau saya rasakan Itu Semakin naik Teman-teman Motornya itu Ngegas-ngegas Terus Walaupun Tidak Terlalu Ekstrim Tidak Terasa Tapi Rasanya itu Sudah Naik Gitu Nah Dan Disini Mulai Banyak Industri Ini Loh Pengolahan Kayu Kayu Gelondongan Begitu Seperti ini Suasananya Jalan berkelok-kelok Banyak Rambu Sekali Banyak Sekali Rambu Yang menunjukkan Bahwa Jalan Jalan Ini Berkelok-kelok Dan Dan Suasananya Sangat Sejuk Sekali Teman-teman Nah Ini ada Rambu Lagi Oke Masih di Jalan Raya Kaligesing Menuju ke Kecamatan Kaligesing Nah Ini Sebentar lagi Ya Mungkin Sebentar lagi Sudah sampai Di kantor Kecamatan Kaligesing Atau Pusat Dari Kecamatan Kaligesing Kita Melewati Jembatan Nah Ini Terus Ada Sekolahan Disini Nah Kita Sudah sampai Di Pusat Kecamatan Kaligesing Ini Teman-teman Jadi Ini Sudah Rame Dan Kantor Kecamatannya Ada Di Sebelah Kanan Ini Nah Ini Kantor Kecamatan Kaligesing Oke Teman-teman Terima kasih Sudah Menonton Ya Untuk Video Kali Ini Yaitu Perjalanan Dari Cangkrep Menuju Ke Kantor Kantor Kecamatan Kaligesing Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Terima kasih Sudah Menonton Sampai jumpa Di video-video Saya selanjutnya Bye Bye Ini Ini Saya akan Balik Lagi Menuju Ke Kota Purworejo Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.